Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharikaka Menjelang punca haji di Arafah, Musalifah dan Mina atau Armusna Seluruh jama'ah haji kloter 2, Embarkasi Surabaya atau SUB Khususnya jama'ah haji KBIHU Jabal Ramah diberikan sosialisasi dan pemantaman Izikosa juga akan terus dilaksanakan hingga keberangkatan jama'ah ke Arafah nantinya Jadi memang tagline sekarang ini yang khusus oleh pemerintah adalah Haji Perkeadilan dan Ramah Lansia Oleh karena itu sedikit mungkin sejak dari Indonesia Kita sudah melakukan persiapan-persiapan terkait dengan haji Ramah Lansia Pemerintah sedang mempersiapkan untuk kegiatan di Armina Beberapa piringan manasib sudah dilakukan dalam rangka menyiapkan itu Kemudian terkait dengan Arafah, Mina, Musalifah ini juga sudah dipersiapkan Kemudian jama'ah yang akan didorong kesana ini juga sudah disiapkan mentalnya Tentu saja bekerjasama dengan rombongan-rombongan yang itu disana ada KBIH-KBIH Karena KBIH-KBIH itu sudah terlaku untuk menangani jama'ah ini Tahun 2023 tagline yang diusung pemerintah adalah Haji Perkeadilan dan Ramah Lansia Jama'ah haji sejak dari Indonesia salah satunya KBIH Ujabal Rama Telah dipersiapkan untuk haji Ramah Lansia tersebut Tidak hanya jama'ah haji saja Namun juga petugas haji dari Indonesia Juga telah dipersiapkan untuk membantu jama'ah haji Lansia Yang harus menggunakan kursi roda Dokter, minta tolong bisa dijelaskan untuk terkait masalah kesehatan jama'ah Yang sebentar lagi akan melaksanakan arunusia Untuk persiapan atmosfer nanti Karena untuk haji tahun ini kan kita akan ramah lansia Jadi anggota jama'ah haji kebanyakan dari lansia juga Jadi kita lebih cenderung profitasi nanti ya untuk kencegahan Sama untuk melihat kesiapan dari jama'ah haji terutama yang lansia ini Soalnya nanti untuk haji ini kan kita butuh tenaga yang cukup untuk kesempurnaan haji ini Jadi ya kita lihat kesehatan sama kesiapan jama'ah haji ini Kita visitasi tiap hari atau kadang dua hari sekali untuk melihat kesehatan Kemudian ya kalau seumpamnya ada sakit ya kita lakukan pengobatan juga Biar gak sampai Jadi parah Jadi nanti insya Allah Untuk persiapan haji ini bisa lebih baik lagi Jadi bisa kita visitasi kemudian pengobatan Sama kadang kita lakukan juga dari senang juga kayak ya Ya pelantai itu kita lakukan nanti per hari kita jambal Insya Allah Semoga kemarin juga kita tanyakan ke jama'ah Ternyata jama'ah tanggapannya positif tentang senang lansia Jama'ah haji KBIHU Jabal Rama tinggal di Arab Saudi kurang lebih selama 40 hari Usai melaksanakan ibadah arbain di Madinah Jama'ah langsung hijrah ke Mekah untuk persiapan puncak haji di Arbusna Durasi waktu yang hampir satu bulan lebih tentu menimbulkan rasa rindu akan tanah air Dan sebagai pengobatnya Kali ini seluruh jama'ah KBIHU Jabal Rama bersama tim Kloter 02 Sub Menyantap bidangan menu soto yang lengkap dengan kerubung Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan, Laporkan